Karena pandemi, anak-anak kita sekarang jadi pakai handphone terus, komputer, atau gadget-gadget yang lain. Tentunya ini tidak bisa dihindari. Tetapi di luar jam sekolah, di luar penggunaan gadget untuk keperluan sekolah, kita perlu mempertanyakan contohnya tiga hal berikut. Berapa banyak waktu dihabiskan untuk entertainment? Nonton video, main-main game, dan lain-lain. Apakah anak-anak kita belajar hal-hal yang baru selama pandemi ini? Belajar desain, belajar animasi, belajar edit video. Dimanakah anak Anda saat memakai gadget? Di kamar, dengan pintu tertutup, di ruang tamu? Entertainment atau pleasure itu bisa didapat dari banyak hal. Dari bicara dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, bermain musik, mendengarkan musik, banyak hal yang lain. Mari kita eksplor hal itu dengan anak-anak di rumah.